Tak hanya itu, Bapak Soekarno juga meminta seorang pelukis terkenal yang bernama Basuki Abdullah untuk melukis Ibu Gusti Nurul Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu Kali ini aku mau membahas tentang seorang wanita cantik yang membuat hati sejumlah pria dikabarkan jatuh cinta padanya Yap, sekali ini aku mau membahas tentang Ibu Gusti Nurul Kalian penasaran siapa sih Ibu Gusti Nurul ini? Dan siapa sajakah pria hebat yang dikabarkan pernah jatuh cinta terhadap beliau? Oke, jangan kemana-mana, listen to my youtube channel, let's get the best information Gusti Raden Ayu Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani Atau biasa dikenal dengan nama Gusti Nurul Beliau lahir di Surakarta pada tahun 1921 Ibu Gusti Nurul ini bukan wanita biasa Beliau merupakan keturunan Ningrat karena merupakan putri tunggal dari kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 Yang merupakan Ningrat dari Solo Sementara ibunya adalah Gusti Kanjeng Ratu Timur yang merupakan anak dari Sultan Humengkubowono ke-7 Ibu Gusti Nurul ini terkenal memiliki wajah yang sangat cantik Namun tak hanya cantik, beliau juga pandai menari Sampai-sampai, ibu Gusti Nurul ini pernah diundang di Belanda oleh Ratu Wilhelmina Dan tarian tersebut dipersembahkan untuk kado pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Ben Hart Uniknya, tarian ibu Gusti Nurul tersebut diiringi musik gamelan yang berasal dari Pura Mangkunegaran Melalui Solosie Radio Verenising Karena saat itu rombongan ibu Gusti Nurul tidak membawa gamelan Jadi musiknya itu dari Indonesia terus diperdengarkan di Belanda Selain cantik dan pandai menari, ibu Gusti Nurul ini pandai membuat puisi, berkuda, main tenis, sampai berenang Tak hanya itu, ibu Gusti Nurul juga dikenal sebagai sosok wanita yang memiliki pemikiran modern Jadi tak heran sejumlah deretan pria-pria hebat dikabarkan jatuh hati pada beliau Dan siapa saja kah pria-pria hebat yang dikabarkan jatuh hati pada beliau? Simak terus ya Yang pertama ada Insinyur Haji Soekarno Pasti kalian semua tahu siapa sih Pak Soekarno ini? Ya betul banget, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia Dalam buku berjudul Gusti Nurul Strevener Gelug Dikisahkan bahwa Pak Soekarno kerap kali mengatakan Wah, aku kalah cepat dengan suamimu Yang mana mungkin bisa menandakan bahwa Pak Soekarno pernah menaruh hati pada ibu Gusti Nurul Sebelum ibu Gusti Nurul menikah, dikisahkan bahwasannya Bapak Soekarno Pernah mengundang ibu Gusti Nurul ke istana Cipanas Bogor Tapi ibu Gusti Nurul tidak datang sendirian, beliau ditemani oleh ibunya Dalam acara tersebut, Bapak Soekarno sempat mengajak ibu Gusti Nurul berjalan-jalan mengelilingi istana Cipanas Dan ibu Gusti Nurul menuturkan bahwasannya mereka berdua melihat lukisan pemandangan Tak hanya itu, Bapak Soekarno juga meminta seorang pelukis terkenal yang bernama Basuki Abdullah Untuk melukis ibu Gusti Nurul Yang mana nantinya lukisan tersebut akan dipasang di kamar kerja sang Presiden tersebut Namun setelah sejumlah pendekatan itu, kabarnya Bapak Soekarno memang tidak pernah mengatakan bahwasannya beliau ingin meminang ibu Gusti Nurul Kalaupun seandainya Bapak Soekarno ingin meminang ibu Gusti Nurul, pastinya ibu Gusti Nurul akan menolak Lantaran ibu Gusti Nurul ini tidak mau dipoligami guys Yang kedua ada Sultan Humangkubuwano ke-9 Dalam buku Gusti Nurul-Strafford Nargeluk mengejar kebahagiaan Dikisahkan bahwa sempat datang utusan Sultan Humangkubuwano ke-9 dari Yogyakarta Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meminang ibu Gusti Nurul Namun ibu Gusti Nurul menolak pinangan tersebut Lantaran sang Sultan sudah memiliki 9 orang selir Dan Sultan Humangkubuwano ke-9 pun menerima dengan lapang dada penolakan tersebut dan tetap menjaga tali silaturohim Walaupun demikian saat bertemu ibu Gusti Nurul, sang Sultan menanyakan alasan mengapa ibu Gusti Nurul menolak pinangannya Dan tentu saja ibu Gusti Nurul menjawab terus terang bahwasannya beliau tidak ingin dipoligami guys Yang ketiga ada Kolonel Gusti Pangeran Haryojati Kusumo yakni kepala staf angkatan darat pertama Beliau ini adalah seseorang yang berdarah keraton Terlahir sebagai putra ke-23 dari susugunan Pakubuwano ke-10 Bapak Gusti Pangeran Haryojati Kusumo ini juga disebut-sebut pernah jatuh cinta pada ibu Gusti Nurul Namun sayangnya beliau juga mengalami penolakan guys Dan yang keempat ada Bapak Sultan Syahrir Kalian pasti tau kan siapa sih Bapak Sultan Syahrir ini? Ya betul banget, beliau adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia Di antara pria-pria hebat yang dikabarkan pernah jatuh hati pada ibu Gusti Nurul Bapak Sultan Syahrir ini memiliki keunikan tersendiri Dimana setiap rapat kabinet dikelar di Yogyakarta Beliau mengutus sekretarisnya yang bernama Ibu Siti Zubayde Usman Untuk pergi ke Pura Mangkunegaran Yang tak lain dan tak bukan adalah tempat tinggal dari ibu Gusti Nurul Hadiah-hadiah yang diberikan oleh Sultan Syahrir biasanya berupa sutra, jam tangan, ataupun tas Dan tidak hanya hadiah saja guys Ternyata Bapak Sultan Syahrir ini juga menyelipkan sepucuk surat tulisan tangan Meskipun Bapak Sultan Syahrir ini terlihat memberikan sejumlah perhatian-perhatian khusus terhadap Ibu Gusti Nurul Tapi ternyata Bapak Sultan Syahrir ini tidak pernah datang secara langsung ke kediaman Ibu Gusti Nurul Hanya suatu ketika Bapak Sultan Syahrir ini pernah mengundang Ibu Gusti Nurul ke linggar jati Nah itulah deretan orang-orang hebat yang dikabarkan pernah jatuh hati pada Ibu Gusti Nurul Namun hati Ibu Gusti Nurul berlabuh pada seorang komandan pusat kavaleri TNI Angkatan Darat bernama Bapak Surjo Sujarso Dikisahkan bahwasannya Bapak Sujarso ini memang kerap kali mengunjungi Pura Mangkunegaran Akhirnya Bapak Sujarso ini berhasil membuat Ibu Gusti Nurul jatuh cinta Nah cara pacaran ala Putri Keraton itu tidak di tempat umum Melainkan tetap di lingkungan Pura Mangkunegaran Di sana disiapkan tempat khusus untuk Ibu Gusti Nurul dan Bapak Sujarso Yang mana tempat itu disebut Ruang Perangwedanan Dan mereka pun tetap dipantau oleh kerabat kerajaan Jadi intinya tidak berdua-duaan ya sahabat Pada tanggal 24 Maret 1951 Ibu Gusti Nurul akhirnya menikah dengan Bapak Surjo Sujarso ketika usia beliau 30 tahun Walaupun Bapak Surjo Sujarso ini adalah seorang duda beranak satu Dan jabatannya pun jelas kalah tinggi Bila dibandingkan Bapak Soekarno, Sultan Humengkobono ke-9 GPH Jatikusumo dan Bapak Sultan Syahrir Namun kinta memang tak memandang harta dan tahta Setelah Ibu Gusti Nurul menikah Tampaknya Bapak Sultan Syahrir masih penasaran dengan Ibu Gusti Nurul Hingga suatu ketika beliau pernah mengunjungi kekediaman Ibu Gusti Nurul Nah saat sesi foto Bapak Sultan Syahrir ini mengambil posisi yang dekat dengan Ibu Gusti Nurul Dan malah Bapak Sujarso malah posisinya gak dekat dengan Ibu Gusti Nurul Untungnya Bapak Sujarso tidak cemburu Jadi menurutku Bapak Sujarso ini tahu betul bahwa hati Ibu Gusti Nurul ini hanya untuk beliau Nah begitulah ringkasan cerita cinta Ibu Gusti Nurul yang aku rangkum dari banyak sumber Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita kalian bisa request di kolom komentar Oke guys bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi Aku mohon maaf dan mohon koreksi Karena memang aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa Kalau kalian suka sama video ini kalian bisa like, komen, dan subscribe See you next time dan wassalamualaikum Selamat menikmati